Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Apakah merokok membatalkan puasa? Kita berdoa kepada Allah SWT Agar saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Dan masih terus saja merokok Bisa Allah bukakan hatinya Dan mudahkan untuk meninggalkan hal tersebut Karena syariat Islam adalah syariat mulia Yang begitu perhatian dengan kesehatan Dan sudah kesepakatan para pakar kesehatan Bahwasannya merokok itu berbahaya Lalu, apakah merokok membatalkan puasa? Jawabannya, iya Memang ada asap Memang ada asap atau uap Yang apabila dihirup tidak membatalkan puasa Seperti aroma wangi masakan misalnya Lalu, kenapa rokok jika dihisap membatalkan puasa? Alasannya, karena ketika seseorang menghisap rokok Ada sesuatu yang disebut sebagai Ain Atau hal yang membatalkan puasa Dan ketika seseorang menghisap rokok Ain ini masuk ke dalam perut dan lambungnya Oleh karena itu, ketika seseorang merokok Dia bisa mengecap dan merasakan rasa dari rokok tersebut Dan ini juga bisa tertelan bersama dengan air liurnya Para ulamak mengistilahkan merokok itu Para ulamak menyebut rokok Atau merokok dengan syurbut dukhan Syurb secara literal Artinya adalah meminum Maka seakan-akan Orang yang sedang merokok itu meminum sesuatu Masuk ke dalam lambung dan perutnya Dan apabila seseorang memasukkan suatu hal Kedalam Dan apabila seseorang memasukkan suatu hal Kedalam perutnya dalam keadaan berpuasa Maka puasanya batal Wallahu'alam Terima kasih telah menonton